Halo guys, selamat datang di Brownies Movie. Kali ini kita akan membahas kartun kesayangan kita, apalagi kalau bukan Spongebob Squarepants. Jadi, tahun 2020, Spongebob merilis film dengan judul Spongebob Movie Spongebob on the Run. Film ini menceritakan tentang Gary, siput peliharaan Spongebob yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak. Spongebob pun mencari Gary ke seluruh penjuru Bikini Bottom. Namun, ia tidak juga berhasil menemukannya. Spongebob menduga Gary diculik. Kemudian, Spongebob meminta Patrick, tetangga sekaligus sahabatnya, untuk membantu mencari Gary. Misi pencarian Gary ini membawa Spongebob dan Patrick hingga keluar area Bikini Bottom. Sebab, Gary diduga diculik oleh Raja Poseidon dan dibawa ke kota Atlantik. Gary? Gary! Penasaran dengan petualangan Spongebob dan Patrick? Yuk, tonton sampai selesai! Di awal cerita, kita disuguhkan dengan pemandangan Bikini Bottom. Awalnya, semua kehidupan di Bikini Bottom terlihat normal. Ada Spongebob dan Patrick yang selalu mengganggu Squidward. Pada pagi hari, Spongebob terlihat normal dengan kehidupan bersama Gary. Peliharaan yang begitu ia cintai. Seperti biasa, Spongebob harus pergi bekerja meninggalkan Gary ke Krusty Krab. Begitu juga Squidward, yang selalu menjalani hidup di Krusty Krab yang menurutnya membosankan. Di sana, Mr. Krab langsung menginstruksikan untuk membuka Krusty Krab seperti biasanya. Di sisi lain, Plankton yang selalu berambisi untuk menyaingi Krusty Krab masih berusaha untuk mengambil formula dari Mr. Krab. Karen mengingatkan kalau hal yang selalu menggagalkan rencana Plankton itu adalah Spongebob, bukan Tuan Krab. Tapi, Plankton masih kukuh dengan pemikirannya. Di Krusty Krab, tiba-tiba Sandy datang dan menawarkan Mr. Krab sebuah robot yang dapat membantu dia mengambil keputusan untuk memimpin Krusty Krab. Awalnya, Mr. Krab menolak. Namun, karena Sandy meyakinkan kalau robot ini tidak butuh digaji, alhasil Mr. Krab pun mau menerima robot ini. Setelah menerimanya, robot ini selalu bilang akan memecat Mr. Krab. Ia pun jengkel dan membuang robot itu ke tempat sampah milik Plankton. Lalu, Karen yang menemukan robot itu langsung membawanya ke dalam. Malam harinya, setelah Krusty Krab tutup, Spongebob seperti biasa, langsung membersihkan dapur. Namun, ternyata, Plankton berada di toples acar dan berniat untuk mencuri resep Krabby Patty dengan menganalisa bahan yang ada di dalamnya. Tadinya, semua rencana Plankton berjalan lancar. Hingga ternyata, Spongebob kembali untuk mencari sebuah kunci dan lagi-lagi, Plankton gagal mengambil resep itu. Ia pun baru sadar, kalau memang benar Spongeboblah yang selalu menggagalkan rencananya. Sementara itu, di Atlantik, Poseidon selalu menjaga penampilannya. Ia pun menyadari kalau ada kerutan di wajahnya. Poseidon menyuruh pembantunya mengambil siput. Tapi, ternyata siput itu tidak menghasilkan lendir lagi. Pembantunya berkata, bahwa populasi siput yang ada sudah habis. Hal itu membuat Poseidon marah. Poseidon pun membuat sebuah sayembara bagi siapapun yang bisa membawa siput akan diberi hadiah. Plankton yang membaca selebaran, langsung kepikiran dengan Gary milik Spongebob. Karena dengan hilangnya Gary, bisa membuat Spongebob juga ikut menghilang. Dengan begitu, ia akan dengan bebas mencuri resep Krabby Patty. Spongebob yang baru sampai rumah, langsung mendapati kalau ternyata Gary menghilang. Spongebob begitu panik, dan mencarinya ke seluruh penjuru Bikini Bottom. Patrick yang datang ke rumah Spongebob, karena tahu kalau Gary menghilang, langsung membantu mencarinya. Tak lama, ia pun mendapatkan petunjuk. Kalau Gary dibawa ke sebuah kota yang hilang bernama Atlantik. Spongebob awalnya ragu, karena Atlantik digambarkan sebagai kota yang begitu seram. Hal itu membuat dia putus asa. Karena dia tidak punya cukup keberanian. Patrick langsung meyakinkannya kalau dia masih mempunyai seorang teman yang begitu berharga. Mereka pun langsung berniat pergi ke Atlantik. Dan tiba-tiba, Plankton datang bersama robot milik Sandy. Plankton meminjamkan sebuah kapal kepada mereka untuk pergi ke Atlantik. Mereka pun akhirnya berangkat. Nah, karena Spongebob pergi, membuat keadaan Krashy Krab kacau, karena tidak ada yang memasak Krabby Patty. Di sisi lain, Spongebob dan Patrick yang terbangun di sebuah daratan merasa yakin kalau ini adalah sebuah mimpi. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah kota mati. Di sana, mereka bertemu dengan semak-semak yang mampu berbicara. Sage adalah pembantu perjalanan Spongebob dan Patrick. Sage memberi sebuah koin yang menurutnya adalah koin yang mampu memberikan keberanian. Dia juga memberi tahu untuk menghadapi apa yang ada di dalam bar itu. Tanpa pikir panjang, Spongebob dan Patrick pun langsung masuk. Dan ternyata di dalam bar, banyak sekali baca ke laut zombie. Sage memberi saran untuk bisa membebaskan jiwa para zombie. Mereka pun langsung bilang kalau mereka akan membebaskan jiwa-jiwa para zombie. Setelah berkata begitu, ternyata pemimpin mereka segera datang, yaitu El Diablo. El Diablo langsung menyuruh untuk menahan Spongebob dan Patrick di ruangannya. El Diablo kesal, karena mereka mau sok-sokan membebaskan jiwa bawahannya. Sampai akhirnya, ia kesal sendiri. Dan Spongebob dan Patrick yang lari ke sebuah jendela langsung menunjukkan koin keberanian. El Diablo yang melihat itu meremehkannya. Tanpa disadari, Spongebob dan Patrick terlalu sering membuka tirai sinar matahari masuk dan mengenai Diablo. Dan Diablo pun menjadi abu karena terkena sinar matahari. Mereka yang melihat kalau Diablo hancur langsung lari dan bilang kepada zombie kalau jiwa mereka telah dibebaskan. Para zombie pun berterima kasih dengan Spongebob. Setelah itu, mereka langsung pergi dengan robot Sandy di mobil. Seth muncul dengan tiba-tiba. Ia memberi sebuah jendela untuk melihat keadaan Gary. Dari jendela itu, mereka melihat kalau Gary diantar ke Poseidon. Dan Poseidon pun berkata, Jika si put ini tidak mempunyai lendir, maka nasibnya akan sama dengan si put lainnya. Spongebob yang mendengar hal tersebut terlihat sangat panik. Di saat yang sama, Mr. Krab yang sudah pasrah didatangi oleh Plankton. Dengan tujuan meminta formula Krabby Patty. Karena Mr. Krab sudah sangat putus asa, Dia memberikan formula Krabby Patty tersebut kepada Plankton. Dengan raut muka yang sedih. Plankton pun bingung dan kesal. Karena nggak ada perlawanan sama sekali dari Mr. Krab. Spongebob yang sudah sampai di Atlantik, diperingatkan oleh Seth untuk tidak terganggu dengan semua kesenangan yang ada di Atlantik. Dan harus tetap fokus dengan tujuan mereka. Karena melihat gemerlap kota Atlantik, mereka tidak fokus. Dan pergi ke kasino untuk mempertaruhkan koin keberaniannya. Dan malah menang banyak. Mereka benar-benar terbuai oleh hal tersebut. Keesokan harinya, mereka yang tertidur pun terbangun. Kemudian Seth datang. Dan bilang kalau mereka telah mengabaikan peringatannya. Mereka yang baru sadar langsung panik. Dan sebuah kebetulan, mereka tertidur di depan istana Poseidon. Spongebob dan Patrick pun langsung masuk ke ruangan teater tersebut. Mereka pun langsung pura-pura perform di atas panggung. Di situ, Spongebob melihat Gary dan langsung mencoba menghampirinya. Spongebob memohon untuk meminta Gary. Tapi karena menurut Poseidon, nama siput itu adalah Fred. Mereka pun berebut tarik ulur. Karena hal tersebut, Spongebob dan Patrick langsung ditahan oleh Poseidon. Di sisi lain, Sandy yang berkunjung ke rumah Spongebob mendapati kalau rumahnya berantakan dan gak ada siapa-siapa. Dia pun langsung pergi ke Krusty Krab untuk bertanya tentang keberadaan Spongebob. Mr. Krab pun berkata kalau Spongebob sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Dan tiba-tiba, TV menyalah dan memberitahukan kalau Spongebob dan Patrick akan diadili karena mencoba untuk mengambil siput kerajaan dari Poseidon. Di sana juga diberitakan kalau idola Squidward akan hadir di acara pengadilan tersebut. Melihat hal itu, Sandy dan lainnya langsung berinisiatif menolong mereka. Plankton juga datang membantu Sandy dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Spongebob. Kemudian mereka pun berangkat ke Atlantik. Spongebob yang sudah putus asa, tiba-tiba ingat dengan koin keberanian. Dia pun mencari koin tersebut, tapi dia tidak menemukannya dimanapun. Dia teringat kalau koinnya dijadikan taruhan di kasino kemarin malam. Mereka pun bertengkar dan membuat Patrick pindah ke sel sebelahnya. Sage yang mendatangi mereka berkata, keberanian yang asli hanya ada di dalam diri mereka masing-masing. Tidak lama setelah itu, para prajurit datang untuk menjemput Spongebob dan Patrick ke tempat persidangan. Di saat yang sama, Sandy dan lainnya juga sudah sampai ke tempat sidang. Persidangan pun dimulai. Pengacara Poseidon memulai kesaksiannya, yang membuat Spongebob dan Patrick terlihat bersalah. Dengan begitu, Spongebob dan Patrick akan segera dieksekusi. Tapi tiba-tiba, Sandy datang dan membuat kesaksian di persidangan tersebut. Sandy bercerita tentang bagaimana mereka bertemu pertama kali. Ketika orang lain tidak percaya dengan mimpinya yang mau menjadi seorang ilmuwan. Spongebob menyemangatinya. Kalau dia mampu menjadi seorang ilmuwan. Mau siapapun ia, mau dari mana asalnya, kita harus mengikuti impian kita. Setelah itu, Patrick gantian bersaksi. Dia bilang kalau Spongebob memang melanggar hukum, tapi itu semua dilakukan untuk temannya. Dia juga bercerita bagaimana mereka bertemu. Saat itu, Patrick begitu sedih karena dia rindu rumahnya dan tidak memiliki teman. Pada saat itulah, Spongebob menawarkan diri untuk menjadi temannya. Squidward juga ikut bersaksi. Dia mengakui saat perlombaan festival, Squidward begitu berambisi untuk menjuarai festival itu. Tapi dia malah tidak terpilih menjadi juara. Sebaliknya, juara malah diberikan pada Spongebob dan Patrick. Hal itu membuat Squidward kecil sedih dan tidak mau bermain klarinet lagi. Tapi tanpa disangka, Spongebob dan Patrick menghampiri Squidward dan berpura-pura kalau para juri salah mengumumkan juara. Dan akhirnya mereka menghadiahkan bialanya untuk Squidward. Squidward pun mengakui, walau dia benci Spongebob, dia juga begitu cinta dengannya. Kemudian Mr. Krab bersaksi. Saat dia masih merintisannya, Spongeboblah yang memberi semangat ke Mr. Krab. Untuk membuat restoran, dia juga bilang kalau Spongebob selalu menggunakan hati untuk semua yang ia jalani. Dan hal terpenting dalam formulanya adalah Spongebob itu sendiri yang memasak Krabby Patty dengan sepenuh hati. Setelah itu, mereka pun bernyanyi dan berdansa bersama. Disitulah terlihat Poseidon terharu dengan kesaksian mereka semua yang membelas Spongebob. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengambil Gary. Poseidon yang baru sadar langsung menyuruh pasukannya mengejar Spongebob dan teman-temannya. Di jalan, Patrick juga masih sempat-sempatnya makan dulu. Mereka semua bersembunyi di sebuah kostum perang hingga Spongebob dan teman-temannya bertarung dengan pasukan Poseidon. Mereka mencoba lari. Tapi apa daya mereka? Semua sudah dikepung oleh pasukan Poseidon. Poseidon lalu berkata kepada Spongebob, mereka akan dibiarkan bebas dengan syarat memberikan Gary kepada Poseidon. Spongebob berpikir untuk berani membuat keputusan bahwa ia tidak mau memberikan Gary. Spongebob berkata kalau dia begitu sayang dengan Gary dan semua temannya. Dan tanpa sadar, mulai membuat marah Poseidon dengan apa yang Spongebob katakan. Spongebob mengatakan kalau Poseidon akan mengerti jika ia memiliki teman. Tapi sayang, tidak ada yang mengakui kalau Poseidon itu kawannya. Dia begitu sedih karena tidak memiliki teman. Sampai akhirnya, Spongebob menawarkan diri kalau dia mau menjadi teman Poseidon. Aku mau menjadi temanmu. Tapi seorang teman tidak mencuri benda kesayangan milik temannya. Poseidon yang khawatir dengan kerutan di wajahnya, diyakinkan oleh Spongebob kalau penampilan itu tidak penting. Tapi yang penting itu, hati kita sendiri. Orang-orang akan menyukai kita kalau kita memiliki hati yang baik. Poseidon secara tiba-tiba melepaskan semua barang palsu di tubuhnya. Ia jadi merasa bebas. Poseidon sangat berterima kasih kepada Spongebob, karena telah menyadarkannya. Lalu, siput yang lendirnya sudah habis pun dibebaskan. Dan dipelihara oleh Spongebob. Orang-orang di Bikini Bottom pun memiliki siput mereka masing-masing. Dan hidup bahagia. Dan film pun tamat. Menurut saya, film ini bagus banget. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya.